Diantara fadilah daripada sholawat kepada Rasulullah s.a.w Kata ulama adalah sebaik-baiknya ibadah Mengapa? Karena sholawat itu adalah satu ibadah yang Allah sendiri melakukannya Allah dan juga para malaikatnya Jika ibadah yang lain Seperti sholat, seperti puasa, seperti haji, jihad Allah tidak melakukan Tapi sholawat sebelum Allah perintahkan kita Kau muslimin, kau mu'minin Allah terlebih dahulu bersolawat kepada Rasulullah s.a.w Inna allaha wa malaikatah yusalluna ala nabi Ya ayuhal ladhina amanu sallu alihi wa sallimu taslimah Perintah Allah s.w.t dalam Al-Quran Sungguhnya Allah dan seluruh para malaikatnya Bersolawat kepada Nabi Muhammad Wahai orang-orang yang beriman Bersolawatlah kalian dan ucapkan salam kepadanya dengan sebaik-baik salam Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat Perkataan daripada Hudhaifah Beliau mengatakan Salawat itu akan memberikan manfaat kepada yang baca Bahkan sampai kepada anaknya Sampai kepada cucunya Diantar Gebrekan Salam